Lantas strategi apa yang akan dilakukan pemerintah demi meredam aksi negeri Singa tersebut? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Penyeluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direkturat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama. Selamat malam, Pak Yoga. Selamat malam, Pak. Baik, baik. Pak Yoga, pertama saya tanyakan dulu, betul nih Pak Singapura ingin dalam tanda kutip menjegal teks amnesti kita? Tentunya secara resmi nggak pernah ada ya pembahasan itu dari pemerintah Singapura atau perbankan di sana gitu, apalagi yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia. Nah, jadi kami tidak bisa mengkonfirmasi benar atau tidaknya. Nah, mungkin malah informasi-informasi dari media yang kami dengar atau dari beberapa pengusaha seperti itu, tetapi kami tidak bisa mengkonfirmasi benar atau tidaknya. Oke, nah kalau begitu misalnya begini, kalau misalnya mereka memang betul-betul melakukan upaya-upaya untuk menahan dana supaya tetap di mereka, tidak kembali ke Indonesia, artinya anggapan bahwa banyak sekali dana WNI terparkir di sana, itu benar adanya? Kalau memang seperti itu, justru itu memang mengkonfirmasi. Apa yang selama ini kami miliki data segala macam bahwa memang terdapat begitu banyak anak. Datanya memang sudah ada? Data kita ada. Oke. Ya, nah itu mengkonfirmasi saja bahwa memang banyak uang warga negara Indonesia yang berada di sana memang betul. Yang kedua kemudian, nah tentunya hal semacam itu tidak terhindarkan, artinya apa? Bahwa ada strategi dari negara lain yang mungkin akan terkena dampak secara langsung ya, dengan adanya kebijakan TK Amnesty di Indonesia ini, mungkin juga termasuk Singapura di situ kan. Karena yang memang tujuan utama dari TK Amnesty ini bukan semata-mata mencari penerimaan dari perpajakan, tetapi repatriasi aset warga negara kita di luar negeri, nggak hanya di Singapura tetapi di tempat lain, supaya uang itu kembali diinvestasikan di Indonesia, menggerakkan perekonomian Indonesia. Jadi kami pikir bahwa itu hal yang mungkin setiap negara pasti akan membuat strategi tersendiri bagaimana menggerakkan ekonominya, atau tidak ingin kehilangan potensi pertumbuhan ekonominya. Nah itu hal yang wajar, dan itu sah-sah saja dalam konteks ekonomi dunia begitu. Nah selanjutnya mungkin juga kita perlu sampaikan bahwa apa yang ditawarkan melalui TK Amnesty ini harusnya membuat orang tertarik. Sekarang begini, kita bicara, kenapa uang itu ada di sana? Uang warga negara Indonesia ada di sana. Terdapat berbagai kemungkinan. Pertama memang, mungkin ada juga yang dulu orang-orang itu warga negara Indonesia punya penghasilan di Indonesia, mencari nafkah segala macam penghasilannya dari Indonesia tetapi kemudian dipindah ke sana untuk tidak membayar pajak. Itu bisa. Tapi bisa juga bukan karena tidak membayar pajak, tetapi sudah membayar pajak dibawa ke sana karena ada faktor-faktor tertentu. Seperti misalnya? Kerasian data segala macam. Tapi ada juga yang memang orang-orang yang punya usaha di luar negeri. Baik di Singapura, di negara lain, mereka punya usaha, punya bisnis, nah tapi uangnya tidak mau dibawa ke Indonesia, bahkan mereka tidak melaporkan usaha-usaha itu kepada pajak di Indonesia. Dan itu banyak sekali jumlahnya? Itu banyak. Dan itu bukan sifatnya pengeplangan pajak ya, jadi mereka hanya tidak lapor. Mereka bisnis mereka memang di luar negeri. Nah, dari berbagai alasan itulah yang tentunya kita jawab dengan tag amnesty ini. Yang pertama kita memberikan amnesty, pemerintah memberikan amnesty, oke, harta orang itu yang ada di luar negeri laporkan saja, tidak perlu khawatir dengan perpajakan, karena cukup dengan membayar tebusan sebesar 2%, 3%, 5%, itu clear. Tidak akan dipermasalahkan dulu apakah sudah dilaporkan pajaknya, dulu apakah sudah dibayar pajaknya. Itu sudah dilupakan, namanya juga pengampunan ya Pak ya? Iya, namanya amnesty. Yang kedua, dalam konteks tag amnesty ini, jelas sekali pemerintah dengan payung hukum undang-undang ini menjamin kerahsian data-data mereka yang terkait dengan tag amnesty ini. Oke. Jadi, menurut kami, dengan adanya kebijakan tag amnesty ini, sebagian besar alasan kenapa orang menaruh uang di sana sudah tidak relevan lagi. Oke. Iya kan? Sudah tidak relevan lagi, kenapa? Karena kita sekarang jauh lebih menarik lagi sebetulnya ketika orang ingin bawa uangnya kembali ke Indonesia. Nah, kalau sudah tidak relevan lagi kenapa orang menaruh uangnya di sana karena sudah di amnesty pajaknya dan kerahsianya dijamin, problemnya sekarang adalah apakah ke depannya nanti lebih menguntungkan uang itu ada di sana atau lebih menguntungkan ada di Indonesia. Mungkin nanti akan menjadi pertimbangan lebih lanjutkan seperti itu. Oke. Pak, ini tapi yang kita dengar-dengar ya, mungkin ini juga masih dengar-dengar pembicaraan-pembicaraan di antara pengusaha begitu, bahwa WNI di sana kemudian dirayu untuk hanya deklarasi, tidak repatriasi, dan kemudian juga katanya nanti bank-bank di sana akan bersedia untuk membayar perbedaan, selisih tarif antara repatriasi dengan, apa namanya, deklarasi begitu. Anda sudah mendengar ini juga? Ya, saya mendengarnya dari media. Dari media? Oke. Tapi bagaimana tanggapan Anda terkait itu? Nah, tentunya kembali ke yang tadi, bahwa alasan untuk bawa uang itu di sana karena disembunyikan, sekarang sudah tidak ada lagi kan, atau perpajakannya nanti akan menjadi clear ketika dilakukan amnesti gitu kan. Nah, yang jelas itu tergantung kepada warga negara Indonesia itu sendiri yang punya aset itu, apakah tetap akan ada di sana, atau masuk ke Indonesia repatriasi menggerakkan ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah tentunya kita mengedepankan bahwa nasionalismenya perlu kita perkuatkan gitu. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan juga menyatakan namanya mencari penghasilan waktu itu di Indonesia, ya kemudian ayo kembalikan ke Indonesia, Indonesia butuh dana yang besar untuk pembangunan. Yang kedua tentunya juga bahwa saat ini untuk amnesti ini yang bekerja bukan hanya DCP, bukan hanya Kementerian Keuangan, tetapi dunia finansial bergerak semua. Perbankan Indonesia bergerak, mereka menyiapkan instrumen-instrumen investasi, pasar modal juga.